Sahabat Tani, sudah tahu belum apa itu Kapur Dolomit dan kegunaannya tutup apa? Dan sudah tahu belum kira-kira macam-macam Kapur Dolomit yang beredar di pasaran? Maka di dalam video kali ini saya akan jelaskan kepada Anda apa itu Kapur Dolomit yang akan dibahas pada awal video Kemudian saya juga bakal jelasin manfaat dari Kapur Dolomit hingga penjelasan Kapur Dolomit yang beredar di pasaran Sahabat Tani, Kapur Dolomit bahkan mungkin sudah jadi teman Anda dalam berusaha tanik Kapur Dolomit adalah kapur yang dihasilkan dengan menggunakan bahan baku berupa batuan kapur gunung atau limestone ya Dan kulit kerang yang dihaluskan tanpa proses pemanasan Kapur Dolomit berbentuk halus atau powder ya sahabat Tani yang bersifat homogen dan berwarna putih kecoklatan Ketika diincarkan, Kapur Dolomit ini tidak mudah larut dalam air dan butuh waktu pengadukan ya sahabat Tani dalam waktu yang cukup lama Kapur Dolomit memiliki kandungan kalsium atau CaO dan CaCO3 dan magnesium atau MGO dan MgCO3 Jenis Kapur Dolomit termasuk kategori Kapur Pertanian Dan ada lagi nih sahabat Tani, produk Kapur Pertanian yaitu apa? Kalsit dengan kandungan tertera pada kemasannya yaitu CaCO3 dan Kapur Kalsium Sulfat atau CAS ya sahabat Tani Yang bersihkan kalsium dan sulfat dengan rumus kimia CaSO42H2O Sekarang kita bahas soal manfaat penggunaan Kapur Dolomit ya sahabat Tani Manfaat dari penggunaan Kapur Dolomit dalam bidang pertanian menurut beberapa referensi yaitu Pertama ya sahabat Tani, meningkatkan pH tanah serta menetralkan kadar keasaman tanah Tingkat keasaman tanah perlu disesuaikan dengan habitat alami dari tanaman yang ingin kita pelihara ya sahabat Tani Agar mampu beradaptasi dengan baik Kemudian kedua, terbanyak unsur hara di dalam tanah karena Kapur Dolomit memiliki kandungan kalsium dan magnesium Yang merupakan hara makrosekunder yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita Ketiga, menetalisir tanah dari senyawa-senyawa tertentu yang bersifat merugikan bagi tanaman kita Kemudian yang keempat, memungkinkan penambahan populasi mikroorganisma pada tanah pertanian kita Kelima, dapat membantu dalam memicu pertumbuhan tanaman kita Kemudian yang keenam, ikut membantu menghijaukan tanaman kita Dan yang ketujuh, ikut membantu dalam masa penyumbuhan tanaman kita yang sedang terserang penyakit Dan yang kedelapan, memungkinkan terjadinya kenaikan produktivitas dan kualitas hasil panen kita Ketiga metode yang dapat dilakukan untuk pengaplikasian Kapur ini kepada lahan pertanian kita Pertama, untuk memperbaiki kondisi tanah, Kapur Dolomit disebarkan ke seluruh bagian lahan kita ya sahabat Tani secara merata Dan proses ini biasanya dikerjakan pada saat tahap pengolahan lahan Dan sebelum proses penanaman bibit tanaman kita di lahan ya sahabat Tani Kedua, Kapur Dolomit bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dasar Dolomit bisa ditaburkan dengan dosis secukupnya ke dalam lubang tanam Setelah itu, tutupi lapisan kapur tersebut menggunakan campuran tanah dan campuran pupuk kondang ya sahabat Tani Kemudian biarkan lubang tanamnya itu dalam waktu 2-3 minggu sebelum boleh digunakan Ketiga, sebagai penyedia haram makro bagi tanaman Kapur Dolomit dapat disebarkan bersama dengan pupuk Ammonium Sulfur atau ZA ya sahabat Tani Campuran ini berguna untuk menyediakan unsur haram bagi tanaman kita berupa apa? Kalsium dan Magnesium ya sahabat Tani dan juga sulfur dan nitrogen Campuran Kapur Dolomit dan pupuk ZA ini dapat kita sebarkan secara merata untuk tanaman seperti tanaman panas Pemberian Kapur Dolomit pada tanah dengan metode kocor ya sahabat Tani Sebelumnya saya mau kasih tau dulu nih kalau kita tuh udah melakukan pengukuran pH air ya sahabat Tani sebelumnya Kemudian kita aduk campuran air dengan Kapur Dolomit ini ya sahabat Tani Nah, pada pengadukan pertama dengan waktu pengadukan selama 1 menit aja tidak terlalu bisa menaikkan pH airnya ya sahabat Tani Kemudian pengadukan selama 2 menit ternyata ada perubahan lagi Dan ternyata pengadukan selama 5 menit lumayan bisa menaikkan pH air ya sahabat Tani Seperti yang kita ketahui bahwa Dolomit itu sifatnya gak mudah larut dalam air ya sahabat Tani Makanya kita tuh mesti harus selalu mengaduk lebih lama ya sahabat Tani ketika ingin mengaplikasikan dengan metode kocor Agar bahannya dapat tercampur rata ya sahabat Tani Dan dari sini juga maka ketika Anda ingin aplikasi kocor Maka Anda tuh harus secara periodik mengaduk larutan tersebut agar campurannya itu bisa merata ya sahabat Tani Sekarang kita akan uji coba siramkan ke tanah ya sahabat Tani yang sudah kita ukur pH-nya Yaitu berapa? 5,9 ya sahabat Tani seperti yang Anda lihat di video ini Dan kita gak usah ngocor yang terlalu banyak ya sahabat Tani Dan kita diamkan selama 15 menit Nah setelah 15 menit kemudian pH airnya ternyata bisa naik sedikit ya sahabat Tani di 6,1 Artinya campuran ini lumayanlah kira-kira bisa naikkan pH tanah Tari kata-kira bisa naikkan pH tanah